Pemirsa DA 53 tahun laki-laki warga Dusun Wana Sri Desai Jeruklegi Kecamatan Jeruklegi diamankan Jejaran Unit Satreskrim Polsek Jeruklegi Polres Cilacap. Pasalnya dia telah mencuri kayu jati di hutan wilayah KPH Banyumas Timur. Jejaran Unit Reskrim Polsek Jeruklegi Polres Cilacap berhasil mengungkap pencurian kayu jati di wilayah KPH Banyumas Timur. Pelaku DA 53 tahun warga Dusun Wana Sri Desai Jeruklegi diamankan berikut barang bukti berupa 11 gelondong kayu jati berbagi ukuran, 1 sepeda motor usang, gergaji, dan alat meteran. Peristiwa terjadi pada 3 Februari 2020 lalu sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Polsek Jeruklegi Polres Cilacap mendapat laporan bahwa di rumah DA terdapat tumpukan kayu jati gelondongan berbagi ukuran. Setelah berkoordinasi dengan Polohut Wangon dan dilakukan pengecekan di TKP, ternyata memang benar ada kayu jati di wilayah KPH Banyumas Timur yang hilang. Akhirnya sekitar pukul 12.00 lebih 30.00, DA ditangkap di rumahnya berikut barang bukti. Kapolres Cilacap AKBP Diri Agung Wijaya mengatakan DA ditangkap di rumahnya berikut barang bukti berupa 11 gelondong kayu jati berbagi ukuran. DA terbukti telah merusak hutan dan melakukan penebangan liar di kawasan hutan lindung wilayah KPH Banyumas Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jerat pasal 12 huruf B Junto, pasal 82 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang bersangkutan dikenakan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Dan saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan untuk pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan 2 bulan terakhir sudah melakukan kegiatannya dan baru diketahui ataupun informasi dari masyarakat satu bulan terakhir. Berdasarkan hasil keterangan dari tersangka, barang tersebut dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Dari Cilaca, Pramiana Banyumas TV melaporkan.